Tapi Peru ini gindem juga, masa minta airnya masuk pilihan? Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapet Pertamina, gak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sancah, ular piton, dia bilang, dia lagi mau tawar lagi. Saya mungkin gak masuk akal kalau gitu, pelola seperti itu. Ahok bongkar air Pertamina, Andri Rosyade kebakaran jenggot. Ada apa? Ditulis oleh Kang Daniel dari Ziver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan Ahok membongkar air Pertamina yang mana dirinya menjabat sebagai komisaris utama. Video yang beredar di Youtube tersebut memperlihatkan Ahok mengkritik Pertamina serta BUMN. Bahkan Ahok menyarankan Presiden Jokowi membubarkan BUMN serta diganti dengan Indonesia Incorporation seperti temasek di Singapura. Ada beberapa poin yang dijabarkan oleh Ahok mengenai IP yang terjadi di Pertamina selama ini. Ahok cukup keras mengkritik Pertamina yang ada saat ini. Seperti gaji pokok di Pertamina yang dipatok terlalu tinggi. Bagaimana mungkin seorang direktur utama di anak perusahaan Pertamina ketika dicobot gajinya tetap sama seperti ketika dirinya menjabat sebagai direktur utama. Dengan alasan bahwa orang tersebut adalah orang lama. Selain itu Ahok juga mengunggapkan bahwa direksi Pertamina senang melobi menteri untuk pergantian direksi. Hal ini Ahok kemugakan karena dirinya merasa emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahukan dirinya. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tau saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian, kata Ahok. Ahok mengaku memotong jalur birokrasi dalam tubuh Pertamina. Kata dia, jika dulu mau naik pangkat di Pertamina, harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level Reference. Dia mencontohkan, agar pegawai Pertamina bisa menikmati jabatan senior vice president. Orang itu harus 20 tahun ke atas. Saya potong sekarang, semua harus lelang terbuka. Lanjut Ahok. Ahok juga mengunggapkan bahwa direksi Pertamina hobi berutang. Sekarang udah utang 16 miliar dolar AS. Tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus, akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak dan gas. Lo ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih, beli-beli minyak di luar. Tutur Ahok. Selain Pertamina, Ahok juga mengkritik sesama BUMN, yaitu Peruri. Yang meminta uang sebanyak 500 miliar rupiah kepada Pertamina terkait proses paperless yang dibangun Pertamina. Salah satunya, proses tanda tangan tidak perlu lagi dilakukan secara fisik, tapi migrasi ke digital. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ahok adalah sebagai pertanggung jawaban dirinya sebagai komisaris utama Pertamina. Seorang komisaris tugasnya memang menyawaski nerja dari direksi. Jadi tidak salah jika Ahok mengkritisi direksi Pertamina. Karena itu memang tugasnya sebagai komisaris utama Pertamina. Namun sayangnya, buka-bukaan Ahok mengenai AI Pertamina tersebut membuat gerah sebagian orang. Salah satunya adalah politisi kerindera Andri Rosyade. Bahkan Andri meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok sebagai komisaris utama Pertamina karena membikin gaduh. Pak Presiden Ed Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Ed Basuki Underskores BTP sebagai komut Ed Pertamina, saya usulkan ke Pak Ed Jokowi dan Pak Menteri Ed Eritohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Kicau Andri di akun Twitternya. Kita pun bertanya-tanya ada apa dengan Andri Rosyade? Kenapa Andri sampai kebakaran jenggot begitu? Bukankah yang dibongkar aibnya itu Pertamina dan bukan DPR yang mana Andri sebagai salah satu anggota perwakilan rakyat di situ? Jika Andri mengkritik kinerja DPR, mungkin Andri boleh tersinggung. Tetapi Ahok hanya mengkritik perusahaan di mana dirinya sebagai penyawas perusahaan. Kenapa Andri justru bersuara nyaring? Padahal Andri tidak ada urusannya dengan Pertamina. Kita memang tahu Partai Gerindra memang ada dendam kesumat terhadap Ahok. Ahok yang ketika berpasangan dengan Jokowi memimpin Jakarta. Ahok adalah salah satu kader Gerindra. Tetapi karena Ahok memberontak atas garis Partai Gerindra yang dianggapnya sudah melenceng tersebut, membuat Ahok dimusuhi oleh Partai Besutan Prabowo tersebut. Jadi tidak heran kalau kader-kader Gerindra ingin Ahok tidak bisa lagi berkiprah di negeri ini. Setiap ada kesempatan mereka akan bersuara untuk menjatuhkan Ahok, tak terkecuali Andri Rosyade ini. Atau selain dendam kesumat Partai Gerindra terhadap Ahok, apakah ada kepentingan pribadi Andri di Pertamina? Sehingga ketika Ahok bersuara nyaring tentang kebobrolkan Pertamina, Andri merasa kepentingannya terganggu? Siapa tahu bukan? Bukan begitu, gura-gura. Meskipun ada iming-iming gaji 3M, Ahok bukanlah sosok yang mudah digoda uang. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria dari Siver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menahan diri dan berkaca alias introspeksi menjadi kata kunci dalam menyikapi isu-isu liar belakangan ini. Kalimat itu mungkin paling tepat disarankan kepada mereka yang suka melontarkan komentar miring. Misalnya terkait rencana Menteri BUMN memberi jabatan pimpinan BUMN kepada Basuki Cahaya Purnama. Ada andil cukup mengganggu dari para pewarta, sehingga penentangan kepada Ahok sedemikian kuatnya. Andil dimaksud kita contohkan ketika diberitakan Ahok akan menerima pemasukan hingga 3,2 M per bulan jika menerima jabatan sebagai bos Pertamina. Di luar kenyataan bahwa pendapatan seorang eksekutif puncak masih banyak yang mendapatkan lebih dari nilai itu. Namun ketika diberitakan secara berlebihan, maka potensi mengundang reaksi keras pun bisa memperburuk situasi. Maka untuk membuat publik tidak bersikap a priori, sehingga mereka menganggap hal-hal tak sepantasnya kepada sosok Ahok pada saat dia menerima tanggung jawab dari pemerintah. Yang kita yakini, Ahok bukanlah tipe seperti itu. Artinya, bukan karena peluang mendapatkan pendapatan sangat besar sebagai alasannya menerima tugas berat itu. Fakta itu terkonfirmasi sejak dirinya menjabat gubernur DKI yang mana dana operasional gubernur yang seharusnya menjadi hak pribadi justru dia kembalikan kekas Pemprov setiap ada kelebihan. Dan biaya operasional itu mayoritas digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan hibah kepada galangan bawah di antara warganya sendiri. Dalam konteks mengkritisi seorang pejabat, kita seharusnya tidak melakukannya secara prematur. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan agar dia menunjukkan kinerjanya sebelum kita mengkritisi pencapaiannya. Jika belum-belum dia sudah diserang habis-habisan, ada kesan tidak fair, sehingga dirinya dihakimi meskipun belum ada tempatnya diberi label minus. Ironisnya banyak di antara pembenci Ahok mengaitkan hal yang tidak ada korelasinya dengan jabatan yang akan disandangnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Menkopal Hukam Mahfud MD, status Ahok yang pernah terkena kasus hukum tidak boleh dikaitkan dengan penugasannya kali ini. Bisa jadi, yang dimaksud Mahfud, seandainya Ahok mengalami kasus hukum yang terkait penyalahgunaan wawonang sebagai pejabat. Disanalah kita patut menolak pemberian jabatan sebagai petinggi. Jangankan di BUMN, untuk jabatan yang jauh lebih rendah pun masyarakat harus melawannya. Beda kasusnya jika yang menjadi persoalan para pembenci adalah kasus yang sejatinya masih dalam perdebatan para ahli, terutama ahli agama. Kenapa kita perlu membahas isu ini lebih seksama? Karena persoalan yang menerah Ahok sangat kental dengan muatan politik. Setiap kasus yang aroma politisnya sangat kuat, kita tidak bisa menganggapnya sama dengan kasus yang murni sebagai fakta hukum. Sejarah para pejuang kemanusiaan atau para pejuang kemerdekaan misalnya, rasanya kita akan memperlakukan mereka secara tidak adil. Jika di masa lalu mereka diperkarakan oleh rezim tertentu, padahal menurut pandangan masyarakat luas, mereka tidak boleh mendapatkan ketidakadilan sebagaimana telah ditimpakan. Anggapan seperti itulah masyarakat melihat kasus Ahok yang membuatnya mendekam di penjara. Hanya untuk menjaga kaum intoleran yang membenci Ahok dipuaskan, majelis hakim seolah bersekongkol dengan penuntut dan penyidik. Cukup menyesahkan jika kita mengenang berjalannya penanganan kasus Ahok tersebut. Namun mau dikatakan apalagi jika faktanya memang sudah terlanjur basah. Yang bisa dilakukan pada saat ini barangkali kita harus kembali memberi Ahok kesempatan kedua. Potensi yang sudah dibuktikannya di saat lalu menjadikan bekal untuk kita bahwa kita kembali mendapatkan kesempatan menyaksikan bagaimana dia membenahi BUMN sesuai kapabilitasnya. Pasti akan banyak pihak yang merasa penasaran sejauh mana kemampuan Ahok menata kembali instansi yang selalu dinilai negatif oleh publik terlebih pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti dimuat dalam konstitusi kita bahwa kekayaan negara yang melingkupi hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka inilah BUMN diberi tanggung jawab. Sayangnya tugas ini masih jauh dari memuaskan. Maka diharapkan melalui Ahok kita akan berkesempatan mencapai tujuan ideal sesuai konstitusi. Jika Ahok sudah mendapatkan serangan sekejam seperti sekarang padahal menurut kejabatan pun dia belum sempat. Lalu kapan kita mendapatkan kesempatan seperti gambaran tadi? Untuk itulah kita perlu memberi Ahok ruang yang cukup. Jika setelah mendapatkan waktu tertentu maka boleh kita menyikapinya secara fair sejauh mana dia mencurahkan kemampuannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkanapamit sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!